Di depan kota ke-10, lebih dari 5.000 pasukan ras manusia dan ahli dari berbagai ras sekutu mengepung gerbang kota. Penasihat, apakah ada cara untuk membuat klan Roh Dukun menyerah pada kota ke-10? Kita tidak bisa membiarkan mereka tetap tinggal di dalam. Feng Hao mengusap alisnya. Gongsun Jing melambaikan kipas bulunya dan menggelengkan kepalanya. Itu sulit. Di menara 100 klan, setiap kota memiliki formasi pertahanannya sendiri. Setelah formasi ini diaktifkan, bahkan jika lusinan pembangkit tenaga listrik orde ke-7 bergabung, mereka tidak akan mampu menerobosnya dalam waktu singkat. Arrai spiritual, Feng Hao, Xie Yandong dan yang lainnya berpikir keras. Mereka harus mengakui bahwa pihak yang bertahan memiliki faktor yang menguntungkan dalam pertarungan ini. Bahkan jika seluruh pasukan klan Roh Dukun mundur ke kota ke-10, mereka tidak perlu terlalu khawatir, karena mereka masih memiliki kartu truf, arrai spiritual yang melindungi kota ke-10. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menerobosnya dengan paksa. Tidak peduli seberapa kuat formasinya, itu tidak akan bertahan lama di bawah serangan habis-habisan dariku, Leng Yu Sen, dan Remnan Sado. Bibir Feng Hao membentuk senyuman. Leng Yu Sen dan Remnan Sado keduanya adalah penguasa surgawi, jadi mereka pasti memiliki banyak kartu truf. Selama digunakan, pasti akan menggemparkan dunia. Orang-orang di Long Moon Pas juga menunjukkan senyuman. Di masa lalu, jumlah pembangkit tenaga listrik kelas 7 yang muncul dalam pertempuran pertama pagoda 100 klan untuk sebuah kota jauh lebih sedikit daripada jumlah pakar ras manusia. Ini adalah ketergantungan terbesar ras manusia. Gong Sun Jing mengangguk, tapi kemudian dia mengingatkan Feng Hao dan yang lainnya lagi bahwa mereka harus menghancurkan arrai pertahanan kota ke-10 sesegera mungkin, dan kemudian menduduki kota ke-10 sepenuhnya. Jika mereka menunda selama sehari, saya khawatir akan terjadi sesuatu. Feng Hao dan yang lainnya sangat bingung tentang hal ini, tetapi setelah penjelasan Gong Sun Jing, mereka akhirnya mengerti bahwa setiap kota di menara 100 klan memiliki saluran teleportasi yang menuju ke lantai berikutnya. Dengan kata lain, para ahli di lantai 2 menara 100 klan dapat menggunakan saluran tersebut untuk turun ke lantai pertama. Mereka hanya takut bala bantuan klan Roh Dukun akan turun dari lantai 2. Namun, jika ahli dari lapisan ke-2 ingin turun, itu akan memakan waktu lama, dan jumlah inti spiritual yang dikonsumsi tidak akan sedikit. Gong Sun Jing menduga ahli dari lapisan ke-2 akan turun paling lama dalam sehari. Jika mereka menyerang kota ke-10 pada saat itu, maka semua upaya ras manusia sebelumnya akan sia-sia. Ayo pergi dan kalahkan kota ke-10. Feng Hao dengan tenang berkata sambil mengarahkan pandangannya ke arah Leng Yu Sen dan sisa bayangan. Ini karena Gong Sun Jing telah mengirim seseorang untuk memberi tahu mereka alasannya. Pada saat ini, dia percaya bahwa mereka memiliki pemahaman yang jelas di dalam hati mereka bahwa mereka harus bergabung untuk menghancurkan kota ke-10 sesegera mungkin. Melihat Feng Hao sedang melihat mereka, Leng Yu Sen dan Remnan Sado menganggupkan kepala. Meskipun mereka juga merupakan tiga dewa penguasa ras manusia, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan sedikit tidak yakin dengan Feng Hao. Namun, titik awal semua orang adalah demi ras manusia, jadi tentu saja mereka tidak akan mengungkapkan perasaan pribadi mereka. Segera setelah itu, Feng Hao, Xie Yandong, Ge Hong, Long Munpas, Leng Yu Sen, dan Remnan Sado muncul di atas kota ke-10. Melihat penampilan mereka, dahi Fat Fox dipenuhi keringat. Mereka semua ahli dengan budidaya Orde ke-5 ke atas. Bagaimana klan Roh Dukun bisa menghentikan mereka? Cepat, aktifkan formasi pertahanan, cepat. Fat Fox buru-buru mengeluarkan perintah. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka hanya bisa menggunakan kartu truf terakhir ini. Formasi pertahanan adalah formasi yang dimiliki setiap kota di menara 100 klan. Dibutuhkan sejumlah besar inti spiritual untuk mengoperasikan formasi, dan itu tidak akan digunakan sampai saat-saat terakhir. Formasi pertahanan masing-masing dari 10 kota berbeda. Formasi pertahanan kota ke-10 klan Roh Dukun bisa dikatakan paling lemah, tapi itu hanya dibandingkan dengan 9 kota sebelumnya. Formasi pertahanan kota ke-10 tidak boleh dianggap remeh. Di masa lalu, banyak klan juga ingin mengandalkan aliansi untuk memperkuat kekuatan mereka dan merebut kota berikutnya. Namun, formasi pertahanan kota ke-10 telah memblokir setidaknya 10 krisis bagi klan Roh Dukun. Dapat dikatakan bahwa selama formasi pertahanan tidak dihancurkan, klan Roh Dukun tidak akan sepenuhnya kehilangan kota ke-10. Bas! Tiba-tiba, sedikit getaran datang dari kota ke-10. Tak lama kemudian, pilar cahaya membumbung ke langit dari pusat kota, dan tanda padat muncul di kehampaan. Rune ini sepertinya telah tercetak di kehampaan selama ini, dan hanya diaktifkan ketika pilar cahaya muncul. Rune tersebut memancarkan cahaya redup dan terhubung bersama, membentuk formasi yang sangat besar yang mengalir dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Ini adalah, kekuatan Dao Agung Langit dan Bumi. Feng Hao sedikit terkejut ketika Rune itu muncul. Tak seorang pun di Menara Seratus Klan dapat menggunakan kekuatan Dao Agung, tetapi formasi pertahanannya mengandung kekuatan Dao Agung Langit dan Bumi. Sepertinya itu tidak akan mudah untuk ditangani. Xie Yandong berkata sambil mengerutkan kening. Bahkan dari kejauhan, dia masih bisa merasakan kekuatan luar biasa kuat yang mengalir pada Rune. Jika mudah untuk mengatasinya, klan Roh Dukun tidak akan mampu mempertahankan kota ke-10. Feng Hao mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Memang benar, dengan munculnya Rune, kota ke-10 diselimuti di dalamnya. Jika Feng Hao dan yang lainnya ingin menyerang, hanya ada satu cara, menerobos dengan paksa. Semoga kita bisa bertahan sampai bala bantuan tiba. Penasihat militer rubah gemuk menyeka keringat dingin di wajahnya dan menghela nafas lega ketika dia melihat formasi pertahanan. Pada saat yang sama, dia melihat saluran teleportasi di kota ke-10 dan berdoa dalam hatinya agar bala bantuan dari lapisan ke-2 akan tiba secepat mungkin. Jika tidak, kota ke-10 akan benar-benar direbut oleh ras manusia. Meski banyak klan yang mundur dari medan perang, banyak mata-mata yang tertinggal untuk memperhatikan situasi kedua klan. Ketika mereka melihat klan Rohdukun bahkan telah menggunakan formasi pelindung kota, mereka menghela nafas dan menggelengkan kepala. Sepertinya serangan klan manusia akan berakhir dengan kegagalan. Bahkan orang-orang yang bertanggung jawab atas balapan di kota ke-9 dan kota ke-7 juga memperhatikan situasi tersebut. Namun, setelah melihat formasi pertahanan, mereka merasa ras manusia tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Bagaimanapun, mereka paling memahami karakteristik formasi pertahanan. Hal yang menakutkan tentang formasi pelindung kota adalah kekuatan pertahanannya ditentukan oleh batu asal. Selama Anda mendapat dukungan dari origin seton, Anda dapat terus memasuk formasi pelindung kota dengan origin seton. Perlombaan yang menguasai sebuah kota tidak kekurangan batu asal. Tidak peduli seberapa sedikit yang mereka miliki, mereka akan mampu bertahan sampai bala bantuan dari lapisan kedua tiba. 1662 Boom, boom, boom. Feng Hao, Leng Yesen, Sisa Bayangan, Xie Yandong, Long Yue Guan, dan Ge Hong, enam dari mereka melancarkan serangan terkuat mereka di tempat yang sama, menyebabkan penyok besar pada perisai pelindung Rune di kota ke-10. Di atasnya, aliran Rune sangat melambat dan bahkan mengalami stagnasi dari waktu ke waktu. Tidak terlihat semulus sebelumnya. Namun, meski serangan seperti itu terlihat sangat kuat, sudah hampir 10 menit tetapi belum mampu menghancurkan perisai pelindung. Hal ini membuat wajah Feng Hao dan yang lainnya tidak sedap dipandang. Tampaknya perisai pelindung ini telah diberkati oleh pembangkit tenaga listrik klan roh penyihir. Jika tidak, mustahil memiliki kekuatan pertahanan seperti itu. Di kejauhan, Gongsun Jing sedikit mengernyit dan tidak bisa menahan nafas pelan. Dalam situasi seperti ini, tidak akan mudah bagi ras manusia untuk menyerang kota ke-10 karena perisai pelindung ini kemungkinan besar mampu menahan serangan dari puncak peringkat 8 atau bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat 9. Inilah alasan mengapa penguasa kota pada dasarnya tidak berubah. Setelah menduduki kota, perlombaan akan meningkatkan kemampuan pertahanan perisai pelindung. Semakin lama kota dipertahankan, semakin kuat kekuatan pertahanan perisai pelindungnya. Klan roh penyihir belum menduduki kota ke-10 selama 1 atau 2 tahun. Itu perlu dihitung dalam 6 digit tahun. Oleh karena itu, jika mereka ingin menghancurkan perisai pelindung ini saat ini, pasti akan membutuhkan lebih dari sedikit waktu. Jika ini terus berlanjut, akan lebih merepotkan lagi ketika bala bantuan klan roh penyihir turun dari lantai 2. Kecuali kita menghancurkannya dari dalam, tetapi budidaya orang-orang yang mempertahankan formasi besar pasti tidak rendah. Tidak akan mudah untuk menyelesaikannya. Gongsun Jing menyipitkan matanya, berharap penyergapan yang dia kubur di kota ke-10 akan berhasil. Meski dia sudah menduganya, dia tidak bisa menjamin apakah bayangan itu bisa memainkan peran yang menentukan. Bagaimanapun, perisai pelindung adalah garis pertahanan terakhir klan roh penyihir. Selama orang-orang dari klan roh penyihir tidak bodoh, mereka akan mengatur sejumlah besar pasukan dan pembangkit tenaga listrik. Motherf Asteriskar, para bajingan dari klan roh penyihir ini benar-benar membuat cangkang kura-kura yang sulit. Long Yue Guan, yang sekali lagi menghantamkan tinjunya tetapi berhasil dipukul mundur oleh pelindung, mengutuk. Dia melebarkan matanya, berharap dia bisa merobek penghalang pelindung dan melakukan pembantaian. Saudara Feng, kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita turun dari lantai dua, kita seharusnya bisa membuka lorong itu dalam waktu setengah jam. Jika kita tidak bisa menghentikan pembukaan lorong itu, kita mungkin berada di dalam masalah besar. Xie Yandong berkata kepada Feng Hao, yang berada di sampingnya, sambil menyerang. Setengah jam. Mendengar ini, wajah Feng Hao tidak mau menjadi gelap saat dia mengerutkan kening dalam-dalam. Berdasarkan situasi saat ini, mustahil untuk menembus penghalang dalam waktu setengah jam. Paling tidak, itu akan memakan waktu sekitar satu jam. Leng Yesen dan Remnan Sado juga mengerutkan kening. Jika tiga badan guru ilahi dari ras manusia tidak mampu menghancurkan kota ke-sepuluh, reputasi mereka akan ternoda di masa depan. Kita hanya bisa menerobos dari dalam. Feng Hao melirik Gong Sun Jing dengan secerca harapan di hatinya. Benar saja, tak lama kemudian, kekacauan pun terjadi di berbagai penjuru kota. Terdengar suara perkelahian dan pembunuhan, serta jeritan keputus asaan dan ledakan. Penghalangnya juga menjadi sedikit tidak stabil, menyebabkan pasukan ras manusia menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Mereka bermaksud menyerbu ke dalam kota saat penghalang dibuka. Namun, setelah jangka waktu tertentu, penghalang pelindung tidak terbuka. Sebaliknya, kerusuhan di kota itu menunjukkan tanda-tanda meredah. Tentu saja, kerusuhan pada dasarnya seharusnya dapat diredam. Klan roh penyihir tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Kecuali jika pembangkit tenaga listrik Orde ke-6 masuk, akan sulit untuk berhasil. Sia Yandong menghela nafas pelan, dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Urutan ke-6, dia dan Yan King hampir tidak bisa mengerahkan kekuatan pembangkit tenaga listrik Orde ke-6 karena keunggulan fisik mereka. Namun, bagaimana klan roh penyihir membiarkan mereka memasuki kota? Saat ini, orang-orang yang menyebabkan kerusuhan di kota pastilah beberapa klan kecil yang membelot keras manusia. Klan kecil ini mungkin lebih kuat secara individu, tapi mereka pasti tidak memiliki pembangkit tenaga listrik di atas Orde ke-5 atau ke-6. Inilah alasan mengapa klan kecil itu akan selalu menjadi klan kecil. Mereka tidak memiliki kekuatan tempur terkuat, dan ditambah dengan kekurangan jumlah, itulah alasan utama mengapa mereka tidak bisa bangkit. Namun, saat ini, mereka paling banyak menimbulkan masalah bagi klan roh penyihir. Tanpa pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi, hanya masalah waktu sebelum mereka ditindas. Faktanya, Gongsun Jing sudah memikirkan hal ini. Namun, tidak banyak orang yang bisa diatur untuk memasuki kota ke-10 pada saat kritis ini. Terlebih lagi, orang-orang yang diatur ini awalnya berada di kota ke-10. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk diatur. Huff, beraninya kamu memamerkan tipuan sekecil itu. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Fatfox masih berdiri di tembok kota sambil mendengus dingin. Namun, ekspresinya masih sangat jelek, dan tidak ada sedikitpun kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, matanya yang seperti manik-manik tertuju pada Feng Hao dan yang lainnya, memperlihatkan ekspresi kebencian. Dampak dari penghancuran diri tubuh dewa penguasa jauh lebih dari itu. Setelah tubuh dewa Tuhan disebarkan ke klan roh penyihir, dia dan orang yang bertanggung jawab atas klan roh penyihir tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Mereka akan dihukum, dan jika serius, mereka mungkin akan dieksekusi. Nilai tubuh Tuhan yang mahasat tidak dapat diukur. Setelah mati, itu akan menjadi pukulan serius bagi seluruh klan roh penyihir. Kemungkinan besar klan roh penyihir akan melancarkan perang melawan ras manusia. Meskipun waktunya mungkin belum tepat, jika klan roh penyihir tetap diam setelah tubuh dewa Tuhan terbunuh, maka klan roh penyihir tidak akan bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di masa depan. Bala bantuan dari tingkat kedua akan segera turun. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi saat kematianmu. Lemak di wajah gemuk Fat Fox bergoyang saat dia mengertakkan gigi. Meskipun dukungannya tidak kecil, masalah ini terkait dengan tubuh dewa penguasa, sehingga orang-orang di belakangnya tidak dapat melindunginya. Namun, jika dia bisa membunuh dewa penguasa ras manusia, dia mungkin bisa menebus kejahatannya. Ah! Keributan yang hampir berhenti tiba-tiba terdengar silih berganti. Sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Fat Fox tiba-tiba berbalik dan melihat ke tempat asal teriakan itu. Ada ekspresi kaget dan ragu di matanya. Ceritan itu tidak berhenti. Tapi, sebaliknya, hal itu tampaknya menjadi semakin intens, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Jelas sekali telah terjadi sesuatu. Berdengung. Tiba-tiba, pilar cahaya yang menopang penghalang pertahanan perlahan meredup. Setelah itu, penghalang pertahanannya melemah. Kaca! 1663 Pada saat ini, orang-orang di kota ke-10, termasuk para pengintai dari klan lain yang mengawasi dari jauh, merasa tidak percaya. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi mereka semua bisa melihat bahwa penghalang pertahanan kota ke-10 telah ditembus dari dalam. Semua orang percaya bahwa klan Roh Dukun tidak mungkin melakukan kesalahan tingkat rendah seperti itu. Terlebih lagi, fakta bahwa keributan itu dapat diredam dengan cepat adalah bukti terbaik. Nama, Fat Fox, bukanlah reputasi yang tidak layak diterimanya. Namun, rangkaian teriakan berikutnya terdengar jelas oleh semua orang yang telah memperhatikan situasi di sini. Itu adalah tempat yang dijaga oleh setidaknya pembangkit tenaga listrik Orde ke-6. Siapa sebenarnya yang melanggarnya? Banyak orang tidak bisa menahan nafas dingin. Itu karena ras manusia sebenarnya telah menempatkan pembangkit tenaga listrik Orde ke-6 di kota ke-10. Seberapa mengerikankah hal itu, mereka sebenarnya berhasil menghindari penyelidikan klan Roh Dukun. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mata Gongsun Jing juga memancarkan sedikit keheranan saat dia melihat situasi di depannya dengan kebingungan. Namun, dia segera bereaksi dan mengeluarkan perintah. Mengenakan biaya. Pasukan ras manusia yang perkasa seperti gelombang pasang ketika mereka langsung menerkam kota ke-10 yang tak berdaya dan bentrok dengan para ahli klan Roh Dukun di kota ke-10. Dalam sekejap, daging dan darah berceceran dan pemandangan itu sama kejamnya dengan api penyucian Asura. Anggota tubuh yang patah ada di mana-mana dan ada orang yang terjatuh setiap saat dengan jiwa spiritual mereka dimusnahkan. Pada saat ini, Feng Hao dan yang lainnya tentu saja tidak akan bersikap lunak. Mereka merentangkan 10 jari mereka dan menembakkan energi jari, menyebabkan para ahli klan Roh Dukun terjatuh seperti gandum yang dituai. Pada saat yang sama, Feng Hao secara alami tidak akan melupakan Fat Fox. Sebelum pertempuran, Gong Sun Jing sudah mengingatkannya bahwa keberadaan Fat Fox pasti tidak kalah dengan penanggung jawab klan Roh Dukun. Sebaliknya, tanpa penanggung jawab klan Roh Dukun, mustahil bagi ras manusia untuk menghancurkan moral klan Roh Dukun dengan mudah dibawah komando penuh rubah gemuk. Ini dianggap sebagai keuntungan besar bagi Feng Hao. Ketika para ahli klan Roh Dukun berulang kali dikalahkan, moral kedua belah pihak menjadi kontras. Oleh karena itu, pada saat ini, klan Roh Dukun pada dasarnya tidak memiliki banyak kekuatan bertarung. Sebaliknya, banyak orang yang sudah mengungsi ke luar kota. Di bawah perintah Gong Sun Jing, pasukan ras manusia tidak mengejar dan membunuh orang seperti ini. Hal ini membuat banyak orang dari klan Roh penyihir tampak melihat secercah harapan dan mengikutinya. Untuk sementara waktu, situasinya menjadi semakin kacau. Bahkan jika Fat Fox berpikir dengan hati-hati, dia tidak bisa mengendalikan situasi yang sudah runtuh. Langit ingin klan Roh Dukun Ku Binasa. Melihat Feng Hao sudah bergegas ke arahnya, Fat Fox tidak melarikan diri. Dia memandang anggota klan yang melarikan diri dengan wajah sedih, dan wajah gemuknya penuh dengan kehilangan dan keputusasaan. Awalnya, klan Roh Dukun masih memiliki keuntungan besar. Bagaimanapun, jumlah mereka beberapa kali lipat dari pasukan ras manusia. Namun karena semangat yang rendah, pasukan klan Roh Dukun tidak lagi tega bertarung, terutama Feng Hao dan yang lainnya. Kemana pun mereka pergi, tentara akan melarikan diri, tidak berani melawan sama sekali. Terlihat bahwa Feng Hao telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hati mereka. Dia tidak terkalahkan. Chi, chi, chi. Setelah menyingkirkan para ahli klan Roh Dukun di sekitar Fat Fox, Feng Hao berjalan ke arahnya tanpa tergesa-gesa. Aku hanya ingin bertanya padamu. Menghadapi Feng Hao, Fat Fox ternyata sangat tenang. Dia tidak menunjukkan rasa takut akan kematian dan bertanya seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang biasa. Kemungkinan besar saya tidak akan menjawab. Feng Hao melirik situasi yang hampir sepihak dan mengangkat alisnya. Dia tidak terlalu cemas, tapi dia tidak mengendurkan kewaspadaannya. Haha. Fat Fox tertawa getir dan berkata dengan sedih, aku hanya ingin tahu siapa yang mengalahkanku. Tentu saja, itu ada di tangan penasihat militer ras manusia saya. Senyuman tak terduga muncul di sudut mulut Feng Hao. Dia juga sangat terkejut. Faktanya, dia tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Lagipula, jika Gongsun Jing merekrut ahli tingkat ke-6, mustahil baginya untuk tidak mengingatkannya. Matahari Jing. Wajah Fat Fox menunjukkan sedikit kewaspadaan. Dia menganggup dan menghela nafas pelan, dia memang seorang karakter. Jika bukan karena dia, istana kaisar manusia akan runtuh di bawah penindasan prefektur Nandou. Memang benar aku kalah. Faktanya, dia sedikit marah di dalam hatinya karena penanggung jawab klan Roh Dukun terlalu setia dan mengganggu rencananya secara keseluruhan. Bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak bisa lagi menyimpan semangat dan kekalahan. Dengan bantuan orang seperti itu, klanku akan binasa. Fat Fox tidak melanjutkan bertanya. Dia menghela nafas panjang, mengeluarkan pedang pendek, dan langsung menusuk jantungnya. Darah segar mengalir keluar dan tubuh gemuknya perlahan jatuh ke tanah. Ada sedikit nostalgia di matanya, dan juga sedikit kengganan. Penasihat militer Fat Fox sudah mati. Tidak ada yang tahu siapa yang meneriakan ini, tapi ketika beberapa ahli klan Roh Dukun yang masih melawan mendengar ini, mereka langsung kehilangan kepercayaan diri. Tubuh dewa penguasa terbunuh, penanggung jawabnya terbunuh, dan pada saat ini, penasihat militer juga tewas. Pasukan klan Roh Dukun langsung berada dalam kekacauan. Ada yang melarikan diri demi nyawanya, ada yang melawan tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, dan banyak pula yang bunuh diri. Kebanyakan dari mereka tewas di bawah serangan pasukan ras manusia. Bahkan saat ini, di bawah kendali Gongsun Jing, pasukan ras manusia tidak terburu-buru membunuh tanpa pandang bulu. Sebaliknya, mereka maju selangkah demi selangkah dengan tertib. Ini juga merupakan alasan utama kekalahan klan Roh Dukun. Pasukan berdarah besi yang berdisiplin tinggi telah menghancurkan garis pertahanan terakhir di hati mereka. Medan perang berubah dengan cepat, dan Gongsun Jing bisa dikatakan pernah mengalaminya. Dia tidak menyangka situasinya akan berubah begitu cepat, sehingga pasukan ras manusia bisa masuk ke kota dengan sedikit usaha. Namun, saat ini, dia sedang melihat sekeliling, berharap melihat tim penyerang mendadak di dalam. Namun, setelah menghancurkan perisai pelindung, tim tersebut sepertinya menghilang begitu saja dan tidak muncul di medan perang. Hal ini membuatnya bingung, dan dia sangat berhati-hati saat memimpin pasukan. Jelas sekali, pihak lain bukanlah kelompok yang telah dia atur sebelumnya. Meskipun pihak lain memang telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi pasukan ras manusia, dia masih tidak dapat memastikan bahwa pihak lain tersebut mempunyai niat yang benar-benar baik terhadap ras manusia. Di bawah penindasan Feng Hao dan para ahli lainnya, situasi di kota ke-10 pada dasarnya stabil. Selain itu, Gong Sun Jing memimpin pasukan untuk maju secara bertahap, dan tidak ada yang selamat dari klan Roh Dukun. 1664 Baik itu klan di kota ke-10, mata-mata di luar kota, atau bahkan klan yang belum pergi dengan niat buruk, semuanya terdiam dan terkejut saat melihat apa yang terjadi di kota ke-10. Kekalahan klan spiritual Dukun terlalu cepat. Sebelum banyak orang dapat bereaksi, mereka hanya dapat melihat pasukan klan spiritual Dukun melarikan diri ke luar kota. Ini juga merupakan pengumuman bahwa klan spiritual Dukun telah sepenuhnya kehilangan kendali atas kota ke-10. Klan manusia akan segera bangkit. Melihat Feng Hao, bayangannya, Leng Yusen, dan yang lainnya, semua orang memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Tiga orang dalam satu kelompok. Klan manusia yang lemah memiliki tiga ahli orde ke-7. Dengan landasan seperti itu, mereka pasti bisa bersaing dengan salah satu dari 10 klan teratas. Mendesah. Klan yang awalnya ingin menjadi oriole menghela nafas panjang dan mundur diam-diam. Tidaklah bijaksana menjadikan ahli seperti itu sebagai musuh. Dibandingkan dengan itu, mereka lebih suka menyinggung klan roh penyihir. Sebab, orang paling bodoh pun akan tahu bahwa kemungkinan besar ketiga orang ini memiliki tubuh guru ilahi dari klan manusia. Di masa lalu, Dewa Kekosongan, Dewa Asura, dan Raja Sembilan Neter semuanya meninggalkan nama termasyur mereka. Mereka bertiga bisa bertahan, itulah sebabnya klan manusia bisa menjadi salah satu dari 10 klan terkuat dalam waktu singkat. Dan sekarang, dengan tiga fisik master ilahi, seberapa lemahkah klan manusia? Setelah pertempuran ini, tak seorang pun akan berpikir bahwa ketiga orang ini, yang memiliki tubuh guru ilahi, adalah orang-orang lemah. Sebaliknya, tindakan Fenghou telah menyebabkan semua orang menjadi sangat takut padanya. Fenghou tidak menunjukkan ekspresi apapun saat melihat situasi di kejauhan. Namun, lengkungan di sudut bibirnya terangkat. Ini adalah efek yang dia inginkan, untuk membangun kekuatannya. Hanya dengan cara ini dia bisa membangun citra klan manusia yang kuat di hati klan lainnya. Sial, sayang sekali aku tidak bisa mengejar para bajingan itu. Long Yue Guan mendecakan bibirnya dan mendekati Fenghou, seolah dia belum merasa muak. Gongsun Jing telah memberikan perintah yang jelas untuk tidak mengejar dan membunuh mereka yang melarikan diri. Meskipun dia sedikit ceroboh, dia tidak berani melampaui batasannya dalam hal ini. Dia sangat menyadari bahwa satu gerakannya dapat menyebabkan pasukan manusia menderita ratusan atau bahkan ribuan korban jiwa. Jika kita mengejar mereka, apakah kamu yakin hanya sepertiga dari orang-orang di sini yang tersisa? Fenghou memutar matanya dan berkata dengan cepat. Klan Roh Dukun telah dikalahkan karena mereka adalah sekelompok naga tanpa pemimpin. Namun, jika mereka mengejar klan Roh Dukun, hal itu mungkin akan memancing pasukan klan Roh Dukun untuk melawan. Dari segi jumlah, umat manusia tidak mampu membelinya untuk saat ini. Namun, sekarang klan manusia telah menaklukkan kota ke-10, tidak perlu khawatir tentang kurangnya klan yang mencari perlindungan. Di masa depan, selama Fenghou, sisa bayangan, dan Leng Yesen tidak jatuh, aliansi besar ini akan terus ada. Ayah King Mengkecil adalah orang pertama yang melompat ke pelukan Fenghou. Dia sangat khawatir, terutama ketika pria bertopeng itu meledakkan dirinya. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menghancurkan semua yang ada di hatinya. Joan of Arc dan Yan King juga datang. Mata Joan of Arc sedikit merah, tetapi karena King Mengkecil menduduki lengan Fenghou, dia tidak datang untuk memperjuangkannya. Dia baru saja melakukan kontak mata dengan Fenghou. Seringkali, satu pandangan dari pihak lain sudah cukup untuk membuat mereka memahami niat satu sama lain. Penasihat militer, mengapa tim penyerangmu masih belum terlihat? Ketika Gongsun Jing juga datang, Long Yue Guan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Mereka benar-benar orang baik, jika bukan karena mereka, kita akan mendapat masalah besar. Mendengar pertanyaannya, banyak orang menoleh dan memfokuskan pandangan mereka pada Gongsun Jing. Ini sebuah rahasia. Gongsun Jing menjawab tanpa mengedipkan mata. Sudut bibirnya melengkung membentuk lengkungan misterius, menyebabkan hati banyak orang terkepal. Tim penyerang tak dikenal dengan pembangkit tenaga listrik tingkat 6 merupakan ancaman tersembunyi yang sangat besar bagi siapapun atau ras apapun. Karena itu, banyak ras di kota ke-10 yang menyerah sepenuhnya. Beberapa ras yang dekat dengan suku roh penyihir bahkan diam-diam meninggalkan kota ke-10. Tidak ada seorang pun yang masih memiliki mentalitas kebetulan. Di dalam hati mereka, suku roh penyihir yang kuat dan tidak dapat diatasi telah dikalahkan. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Meskipun Feng Hao memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tidak menanyakannya saat ini. Dia yakin Gongsun Jing pasti akan menjelaskannya nanti. Terlebih lagi, saat ini, karena kerahasiaan Gongsun Jing, tim penyerang yang kuat ditutupi dengan selubung misterius. Dia tentu saja tidak akan cukup bodoh untuk mengungkapnya. Penasihat militer, jalan menuju lantai dua telah ditemukan di ruang rahasia olah Dewan Sukuroh Penyihir. Pembangkit tenaga listrik ras manusia datang ke depan Gongsun Jing dan melaporkan situasinya. Memimpin. Ekspresi Gongsun Jing berubah, digantikan dengan ekspresi serius. Sisa bayangan dan Leng Yusen ragu-ragu sebentar, tetapi juga mengikuti di belakang Feng Hao dan yang lainnya, menuju halaman Sukuroh Penyihir. Dengan sangat cepat, kelompok itu sampai di ruang rahasia ini. Meski mayat di dalamnya sudah dibersihkan, masih ada sedikit bau darah di udara. Ini berarti telah terjadi pertempuran sengit di ruang rahasia kecil ini. Arrai yang menuju ke lantai dua telah dibuka, dan karena perintah Gongsun Jing, Arrai tersebut tidak dihancurkan saat ini. Arrai semacam ini hanya dapat menteleportasi 10 orang dalam satu waktu, dan akan terbuka dalam waktu sekitar 3 hingga 4 menit. Setelah melirik susunannya, Gongsun Jing membuat serangkaian penilaian, dan akhirnya memandang Feng Hao, menyerahkan keputusan padanya. 10 orang sekaligus. Mendengar ini, mata Feng Hao berbinar. Di sampingnya, Long Yue Guan langsung membuka mulutnya dan terkekeh, menyembunyikan niat jahat. Saudara bayangan sisa, Saudara Leng, bagaimana menurutmu? Feng Hao mengangkat alisnya dan bertanya pada sisa bayangan dan Leng Yusen di sebelahnya. Jika keduanya mengambil tindakan, tentu saja mereka akan lebih percaya diri. Lagipula, dia tidak bisa memprediksi level ahli mana yang akan turun dari lantai dua. Kalau begitu tunggu beberapa menit. Setelah melirik Leng Yusen, Remnan Sado membuka mulutnya dengan ringan, dan tubuhnya dipenuhi dengan permusuhan yang mencengangkan. Saya tidak keberatan. Sudut mulut Leng Yusen sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman jahat. 10 orang sekaligus, mereka yakin bisa mengalahkan mereka semua. Ling Er, King Er, kamu dan penasihat militer membawa Meng Er keluar, kalau-kalau terjadi sesuatu di luar. Meskipun Joan of Arc dan Yan King ingin tinggal dan membantu, setelah mendengar kata-kata Feng Hao, mereka keluar dari ruang rahasia bersama Gong Sun Jing. 1665 Apa yang terjadi di ruang rahasia dalam 4 jam terakhir dapat dilihat dari aura darah mengerikan di sekitar Feng Hao dan yang lainnya. Terlebih lagi, saat mereka berjalan keluar, masih ada bau darah yang sangat menyengat dari ruang rahasia. Bocah-bocah dari klan Roh Dukun itu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Long Yue Guan mengayunkan lengannya yang sakit dan berteriak. Jika bukan karena bantuan Feng Hao, yang memiliki buku pengobatan senong, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Dapat juga dikatakan bahwa buku pengobatan senong milik Feng Hao lah yang memberi mereka motivasi tanpa batas. Seolah-olah mereka tidak pernah mengenal kelelahan. Bahkan jika mereka bertahan selama satu hari, itu tidak akan menjadi masalah. Jelas sekali, klan Roh Dukun di lantai 2 berhenti bergerak. Itu bukan karena klan Roh Dukun di lantai 2 telah dimusnahkan sepenuhnya, tapi karena berita telah dikirim kembali ke lantai 2, mereka berhenti mengirim pasukan ke bawah. Namun, efek dari 4 jam ini masih cukup besar. Dia percaya bahwa akan lebih mudah untuk berurusan dengan klan Roh Dukun ketika mereka naik ke lantai 2. Karena pada awalnya, mereka telah membunuh beberapa orang dengan kekuatan luar biasa. Dia percaya bahwa mereka pastinya adalah pilar klan Roh Dukun. Tanpa mereka, klan Roh Dukun di lantai 2 tidak perlu ditakuti. Kota ke-10 adalah milik kita sekarang. Gong Sun Jing berjalan mendekat dengan ekspresi santai di wajahnya, dan berkata dengan tenang, tanpa banyak suka atau duka, seolah-olah menguasai sebuah kota bukanlah sesuatu yang pantas untuk dipamerkan. Kali ini, saya masih harus berterima kasih kepada saudara Gong Sun Jing atas penyergapannya. Jika tidak, operasi ini tidak akan berhasil. Memikirkan apa yang terjadi di ruang rahasia tadi, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Gong Sun Jing. Meski bayangan dan Leng Yusen tidak berbicara, ada kilatan keberuntungan di kedalaman mata mereka. Pada akhirnya, meskipun klan manusia memiliki eksistensi terkuat saat ini, jumlah orangnya terlalu sedikit. Yang paling mereka butuhkan saat ini adalah sekutu yang lebih kredibel. Sekarang setelah mereka menguasai kota ke-10, mereka percaya bahwa banyak ras akan berkumpul dan menjadi sekutu setia klan manusia. Saya serahkan sisanya pada saudara Dong Fang. Feng Hao tersenyum pada Dong Fang Suan sambil menggendong King mengkecil dan menarik Joan of Arc dan Yan King menuju halaman sementara Mortal Emperor Manor. Ada banyak hal sepele yang tidak perlu diatangani secara pribadi. Selain itu, Dong Fang Suan jelas merupakan orang yang memenuhi syarat sebagai penanggung jawab dan dapat menangani semua dampaknya. Sisa bayangan dan Leng Yusen juga melakukan hal yang sama. Mereka menyerahkan akibatnya kepada orang yang bertanggung jawab di belakang mereka dan bersembunyi di halaman rumah mereka sendiri. Kamu hanya peduli pada lawan jenis, tapi kamu tidak memiliki rasa kemanusiaan. Long Yue Guan memukuli dadanya dan meraung. Wajahnya berlinang air mata, terlihat sangat menyedihkan. Xie Yan Dong, Ge Hong, Su E Mo dan yang lainnya memutar mata ke arahnya sebelum pergi. Hanya Gong Sun Jing yang dengan penuh perhatian melirik sekelompok orang aneh ini saat senyuman tak terduga terlihat di sudut mulutnya. Meskipun itu adalah halaman sementara, itu tidak kecil. Itu mungkin adalah kediaman seorang tokoh besar dari klan roh bertuah. Feng Hao tidak mempedulikan hal ini saat dia bermain dengan King Mengkecil sambil memegang tangan lembut Joan of Arc. Namun, ketika dia mendekati Aula Utama halaman, senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang dan dia menurunkan King Mengkecil. Matanya tertuju pada pintu kayu Aula Utama. Intuisinya memberitahunya bahwa ada keberadaan berbahaya di Aula Utama. Meski auranya samar, dia masih bisa merasakannya dengan jelas. Teman mana yang ada di dalam? Kenapa kamu tidak keluar dan menemuiku? Meski aura di dalamnya tidak mengandung niat membunuh, Feng Hao tetap tidak berani lengah. Kiong Lingar dan Yan King juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi mereka menempatkan King Mengkecil di belakang mereka dan meningkatkan penjagaan mereka. Aura yang terpancar dari mereka menyebabkan suasana di halaman menjadi tegang. Saudara Feng, ini aku. Suara dingin dan tanpa emosi terdengar dari Aula Utama. Kemudian, pintu kayu Aula Utama terbuka secara alami dan sosok familiar muncul di depan Feng Hao. Es batu. Yan King berteriak kaget, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Orang yang muncul diam-diam di Aula Utama tidak lain adalah Samsara dari kediaman dewa pembunuh yang paling misterius. Saudara Samsara. Feng Hao menghela nafas lega. Sambil tersenyum, dia memegang tangan King Mengkecil dan berjalan ke Aula Utama. Paman Samsara. King Mengkecil mengedipkan matanya yang besar dan berair dan berseru dengan nada menyanjung. Suaranya manis dan berminyak, sangat enak didengar. Ya. Meski Samsara masih terlihat dingin, dia tetap mengangguk ke arah gadis kecil itu. Garis-garis di wajahnya semakin melembut. Ice Cube, kapan kamu memasuki menara seratus klan? Di mana Yan Zi? Apakah dia belum maju ke alam suci agung? Sebelum Feng Hao sempat bertanya, Yan King menanyakan banyak pertanyaan kepada Samsara. Dia sedikit kecewa karena dia tidak melihat saudara perempuannya yang baik, Sue Yan. Dia tidak berada di kota ke-10-3 hari yang lalu. Kata-kata Samsara selalu singkat. Dia menjawab pertanyaannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiga hari yang lalu. Lalu kenapa kamu ada di sini? Kamu tahu bahwa kami sedang menyerang kota ke-10, tapi kamu tidak keluar untuk membantu. Huff. Kamu benar-benar hebat. Yan King berkata dengan sedikit marah. Cepat bawakan aku Yan Zi. King Er. Feng Hao menghentikannya dengan sakit kepala. Melihat Samsara yang masih memiliki wajah dingin, dia menyipitkan matanya dan berkata, Saudara Samsara telah banyak membantu kita kali ini. Jika bukan karena dia, kita mungkin tidak akan mampu menjatuhkan kota ke-10. Dia memikirkan penyergapan yang belum pernah muncul. Sekarang setelah dia melihat Samsara, dia merasa seperti hampir meledak. Pastinya tidak banyak orang yang bisa membunuh ahli peringkat 6, dan orang di depannya pasti memiliki kemampuan itu. Membunuh orang-orang di kediaman ilahi adalah tindakan yang sangat rahasia. Sekalipun mereka keluar, orang luar mungkin tidak bisa mengenali mereka. Kali ini sama saja. Sekalipun serangan mendadak itu berhasil, mereka tidak muncul. Sebaliknya, mereka menyembunyikan diri. Iya. Joan of Arc dan Yan King memandang Feng Hao dengan kaget. Setelah beberapa saat, mereka memikirkan sesuatu dan ekspresi wajah cantik mereka berubah. Kali ini terima kasih Saudara Samsara atas bantuannya. Dengan senyuman di wajahnya, Feng Hao melangkah maju. Matanya dipenuhi rasa terima kasih yang tulus. Yaner memintaku untuk datang. Samsara tampak sedikit pemalu. Dia tidak terbiasa dengan orang yang bersikap sopan padanya, jadi dia berkata, aku akan membawa Yaner kemari. Dia sudah menelepon Yaner. Yan King mengerutkan bibirnya, tapi wajahnya dipenuhi kegembiraan. Sudah lama sekali dia tidak bertemu sahabatnya setelah mereka berpisah di Akademi Surgawi. 1666 Setelah malam yang panjang tanpa tidur, Sue Yan segera dikirim ke kota kesepuluh oleh Samsara. Yan King secara alami mengajak adik perempuannya yang baik untuk membicarakan beberapa hal pribadi. Feng Hao tidak ingin merusak suasana hatinya. Setelah tengah malam, dia membawa Joan of Arc ke kamarnya. Tampaknya Joan of Arc tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wajah cantiknya memerah, menunjukkan ekspresi malu-malu. Matanya yang besar dan cerah penuh dengan air mata, penuh kasih sayang. Ling Er. Melihat Joan of Arc seperti ini, Feng Hao sangat emosional. Dia memeluk tubuh lembut dan halus Joan of Arc, dan napasnya menjadi cepat. Meski hal seperti ini sudah terjadi lebih dari satu kali, ia tetap sangat tergila-gila dengan tubuh halus istri mungilnya. Nafas panas di wajahnya membuat wajah cantik Joan of Arc semakin merah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap mata Feng Hao yang terbakar, tapi dia tidak melepaskan diri dari pelukannya. Dia membenamkan kepalanya di dada Feng Hao. Dengan seorang wanita cantik di pelukannya, Feng Hao sedikit gelisah. Telapak tangannya bergerak pelan di tubuh Joan of Arc, membuat Joan of Arc terkesiap bahkan berdiri dengan goyah. Saudara Hao. Joan of Arc mengangkat kepalanya dengan bingung, dan suaranya sangat manis. Sepertinya dia membuat semacam undangan kepada Feng Hao, yang membuat darah Feng Hao mendidih. Meninggal dunia. Dengan suara baju robek, gaun Joan of Arc berubah menjadi potongan kupu-kupu warna-warni dan jatuh ke tanah. Kulitnya yang seputih salju terlihat, seolah diukir dengan hati-hati dari batu giok. Itu sangat indah, yang membuat Feng Hao menatapnya secara langsung. Dia tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Saudara Hao. Melihat Feng Hao tidak bergerak untuk waktu yang lama, Joan of Arc mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat penampilan Feng Hao, dia senang dan malu. Dia tidak bisa menahan cibiran genit. Dia menyilangkan tangannya yang seperti akar teratai dan menutupi kelinci putih kecil yang lucu di depan dadanya. Tindakannya akhirnya membuat Feng Hao kembali sadar. Dia mendekati Kiong Linger dan dengan hati-hati memeluknya, seolah-olah dia takut dia akan menghancurkannya secara tidak sengaja. Dia berkata dengan suara tergila-gila, Linger, kamu sangat cantik. Kamu seperti peri yang turun ke dunia fana. Mampu memilikimu adalah berkah yang telah aku kembangkan selama beberapa kehidupan. Kata-kata terindah selalu merupakan kata-kata cinta. Joan of Arc segera berubah menjadi genangan mata air. Dia bersandar lemah pada Feng Hao dan membiarkannya membawanya ke tempat tidur. Segera setelah itu, ada beberapa helaan nafas di dalam ruangan yang membuat orang tersipu, yang berlangsung lama. Dengan bantuan Gongsun Jing, pengambil alihan kota ke-10 tidak menemui banyak perlawanan. Semuanya berjalan sangat lancar. Terlebih lagi, banyak ras datang ke kota ke-10 untuk mencari perlindungan dengan umat manusia. Tentu saja, sebagian besar ras ini telah menandatangani perjanjian aliansi dengan kediaman kaisar manusia. Sangat jelas bahwa kecakapan pertempuran yang ditunjukkan Feng Hao di depan kota ke-10 pada dasarnya telah menyebar. Selain itu, kematian Dewa Master Klan Roh Dukun telah menyebabkan keributan. Semua orang tahu persis apa yang diwakili oleh tubuh Tuhan Yang Mahasa. Itu mewakili kekuatan puncak dari benua seratus ras, dan sekarang, itu telah hancur dengan sendirinya di bawah pengawasan puluhan ribu orang. Tidak ada yang merasa kasihan karenanya. Sebaliknya, mereka dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba dari pembangkit tenaga manusia Orde Ketujuh. Di Menara Seratus Balap, mencapai Orde Kenam di lantai manapun sudah pasti merupakan batasnya. Dapat dikatakan bahwa Orde Kenam mewakili kekuatan tertinggi di Menara Seratus Ras. Adapun keberadaan peringkat tujuh, ini berarti fisik yang dimilikinya sungguh luar biasa. Berdasarkan catatan dalam buku-buku kuno, hanya badan guru ilahi dari berbagai ras puncak yang dapat mencapai hal ini. Tidak diragukan lagi, tiga pembangkit tenaga listrik tipe tujuh dari ras manusia kemungkinan besar adalah tiga guru ilahi dari ras manusia. Siapapun yang memahami sejarah zaman kemasan umat manusia mengetahui hal ini dengan baik. Begitu ketiga dewa utama mencapai puncaknya, mereka akan mampu menyapu seluruh dunia. Meskipun banyak ras tidak mau menerima ini, Feng Hao dan yang lainnya sudah berada di Menara Seratus Ras. Hampir mustahil untuk membunuh mereka. Dewa penguasa klan Roh Dukun adalah contoh terbaiknya. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk mencapai puncak. Ras-ras tersebut melihat hal ini dan memahami potensi umat manusia, itulah sebabnya mereka semua datang mencari perlindungan. Bahkan banyak ras yang menyatakan kesediaannya untuk tunduk. Semua orang tahu bahwa sangat sulit untuk mengjilat sepuluh balapan teratas, terutama untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Itu bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Namun, ras manusia sekarang membutuhkan tenaga, dan ini adalah waktu terbaik untuk memamerkan kemampuan mereka. Namun tidak semua ras diterima. Setidaknya, kediaman kaisar manusia memiliki Gong Sun Jing sebagai penjaga gerbangnya. Hanya ras elit yang dipilih, dan kekuatan tempur mereka adalah yang terbaik. Oleh karena itu, meskipun Feng Hao tidak melakukan apapun selama beberapa hari terakhir, kekuatan kediaman kaisar manusia telah meningkat secara eksponensial. Sekarang, bahkan kediaman kaisar manusia bisa mengirimkan sepuluh ribu tentara. Inilah modal umat manusia untuk mendominasi. Saat ini, banyak balapan telah diselesaikan di kota ke-10. Yang tersisa adalah ras yang telah tunduk pada umat manusia, dan semua sumber daya didistribusikan secara wajar. Dalam waktu setengah bulan, kota ke-10 telah tampil baru. Itu telah sepenuhnya menjadi benteng bagi aliansi ras manusia, dan segala faktor yang tidak stabil akan disingkirkan. Saat ini, pasukan elit di tiga prefektur berjumlah tidak kurang dari 50 ribu orang. Jika seseorang memasukkan mereka yang berada di pinggiran, jumlahnya tidak kurang dari 100 ribu. Ini adalah angka yang sangat mengesankan, dan telah diumumkan bahwa umat manusia telah mencapai puncaknya. Setidaknya, mereka sekarang menjadi salah satu dari 10 balapan teratas di tingkat pertama pagoda 100 klan. Setelah Gongsun Jing dan Dongfang Xuan tiba di halaman dan melaporkan beberapa informasi tentang kota ke-10 kepada Feng Hao, senyuman di wajah Feng Hao semakin lebar. Umat manusia yang pengecut telah menjadi masa lalu. Karena dia telah berjanji kepada Dewa Kekosongan bahwa dia akan memperkuat umat manusia, itu bukan hanya kata-kata kosong. Kini, dia akhirnya mengambil langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah merebut mata formasi. Feng Hao tidak berencana membuang terlalu banyak waktu di tingkat pertama, terutama setelah dia melihat para jenius dari penglai. Dia merasakan urgensi. Dia tahu betul betapa sulitnya dia mencapai langkah ini. Namun, para pilihan surga ini dengan mudah melampaui dirinya. Beraninya dia santai, beraninya dia sombong. Dia percaya bahwa para jenius dari penglai pasti berkultivasi secara tertutup setelah apa yang telah dia lakukan dan berkembang pesat. Karena itu, dia tidak boleh ketinggalan. Klan Mangian. Gongsun Jing mengangkat A. Lisnya dan bertanya. Ya. Feng Hao menganggup dan ekspresinya berubah serius. Saya ingin tahu apakah saudara Gongsun Jing punya saran bagus. 1667. Mustahil untuk memprediksi seberapa kuat klan Mangloriflem. Itu karena klan Mangloriflem sudah terlalu lama menempati inti formasi di menara 100 klan. Hasilnya, klan Mangloriflem telah memperoleh inti spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini benar-benar tidak terbayangkan oleh klan biasa, dan inti spiritual ini secara alami dapat membina banyak ahli untuk klan Mangloriflem. Begitulah munculnya apa yang disebut, yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Karena yang kuat selalu menguasai sumber daya terbaik, mereka secara alami bisa sejahtera selamanya. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa bersantai ketika menghadapi klan Mangloriflem. Saat ini, hanya Gongsun Jing yang bisa tetap tenang di ruang konferensi. Seolah-olah klan Mangloriflem tidak lebih dari awan sekilas di matanya. Sue Yan duduk di samping Yan King, tatapannya tertuju pada Gongsun Jing untuk waktu yang lama. Matanya berkedip dengan cahaya aneh, seolah dia sedang menghitung sesuatu. Namun, karena dia berada di menara seratus klan, dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya bisa tahu dari ekspresi Gongsun Jing dan cara melakukan sesuatu bahwa pemuda yang tampak luar biasa ini. Dia adalah seseorang yang bisa melakukan hal-hal besar. Sebenarnya, menangani klan Mangloriflem sangatlah mudah. Bibir Gongsun Jing membentuk senyuman santai. Dia tidak merasa tertekan karena pihak lain adalah salah satu dari enam klan teratas. Sebaliknya, dia sangat percaya diri. Mendengar kata-katanya, mata Feng Hao berbinar dan dia dipenuhi dengan antisipasi. Sebagai seseorang dari klan terpintar di dunia, dia tentu tidak akan berbicara sembarangan. Dia percaya bahwa Gongsun Jing pasti punya cara untuk menghadapi klan Mangloriflem. Cepat katakan, jangan membuatku tegang. Long Yue Pas, yang tidak bisa duduk diam, tidak menahan diri dan mendesak Gongsun Jing. Setiap inti formasi memang dapat melahirkan lebih banyak roh menara, dan bahkan lebih banyak lagi roh menara bermutu tinggi. Namun, karena hal inilah pula inti formasi menjadi tempat paling berbahaya di menara seratus klan. Meskipun klan Mangloriflem telah menyegelnya, dari inti formasi, bukan berarti klan Mangloriflem bisa menyapu inti formasi. Gongsun Jing berbicara dengan tidak tergesa-gesa, sudut bibirnya masih membentuk senyuman yang tak terduga. Saudara Sun Jing maksudnya. Mata Feng Hao sedikit menyipit dan dia sepertinya mengerti apa yang ingin diungkapkan Gongsun Jing. Memang benar, semua orang tahu bahwa enam inti formasi di setiap lantai menara seratus ras adalah yang paling mungkin melahirkan roh menara. Selain itu, ada banyak roh menara tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, apakah roh menara semudah itu untuk dihadapi? Roh menara biasa setara dengan roh menara tingkat dua, roh menara tingkat rendah setara dengan roh menara tingkat tiga, roh menara tingkat menengah setara dengan roh menara tingkat empat, dan roh menara tingkat tinggi setara dengan roh menara tingkat lima. Bagaimana roh menara dengan kekuatan luar biasa bisa begitu mudah untuk dihadapi? Apalagi itu dalam kelompok. Oleh karena itu, meskipun klan Mang Yan telah menutup salah satu mata formasi, area di mana mereka dapat bergerak pasti sangat terbatas. Apalagi harus tetap ada kawasan terlarang tertentu. Misalnya, roh menara kelas atas dengan kekuatan setara dengan peringkat tujuh, dan roh menara kelas tertinggi dengan kekuatan setara dengan peringkat sembilan. Mereka pastinya adalah penguasa sebenarnya dari menara seratus ras, terutama roh menara kelas tertinggi. Siapa yang bisa melakukan apapun terhadap mereka? Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mustahil untuk mengatakannya di tempat lain, tetapi di mana mata formasi berada, bagaimana mungkin tidak ada roh menara kelas tertinggi. Dan di mana ada roh menara kelas tertinggi, siapa yang berani menerobos masuk? Ini adalah peta distribusi mata formasi yang ditempati oleh klan Mang Yan. Gong Sun Jing membalik tangannya dan mengambil sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Feng Hao mengambil gulungan itu dan langsung membukanya. Dia menemukan bahwa gulungan itu menggambarkan sebuah peta. Di peta, lingkaran dengan ukuran berbeda digambar dengan warna hitam dan merah. Sekilas saja, Feng Hao mengerti apa yang diwakili oleh area yang dilingkari ini. Area kuas merah adalah area roh menara kelas tertinggi. Area kuas hitam adalah area dengan roh menara kelas atas. Selama area itu menjadi kacau, klan Mang Yan tidak akan mampu menjaga diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka juga akan mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menjaga stabilitas. Gong Sun Jing berkata dengan sangat santai. Meskipun dia tidak membuka semuanya, Feng Hao mengerti apa yang harus dia lakukan. Hal ini bisa dikatakan sederhana, namun jika dikatakan sulit, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Kita harus tahu bahwa area yang digambar lingkaran itu setidaknya memiliki keberadaan roh menara tingkat tertinggi, atau bahkan roh tingkat transcendent. Jika orang biasa masuk, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Bagaimana mungkin mereka bisa menimbulkan masalah? Jika mereka ingin mengacaukan situasi, mereka harus masuk jauh ke dalam wilayah tersebut dan memprovokasi raja-raja di dalamnya. Yang terpenting, mereka harus bisa keluar hidup-hidup. Jika tidak, mereka tidak akan mampu mengganggu situasi tersebut. Ini juga merupakan alasan mengapa ras besar yang menempati mata formasi dapat duduk dan bersantai. Bagi mereka, tempat-tempat itu adalah kawasan terlarang. Bagaimana orang lain bisa menerobos masuk? Jika aku, Pak Tua, memasuki tempat itu, aku pasti akan mati. Hanya Fengboi, Leng Yue Shen, dan Renan Sado yang bisa melakukan ini. Mendengar kata-kata itu, Long Yue Guan merasakan hawa dingin di punggungnya. Meskipun kekuatannya saat ini tidak biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk melunakan pikiran tentang roh pagoda tertinggi dan tertinggi. Tidak ada waktu lagi yang terbuang. Aku harus merepotkan saudara Dong Fang untuk menghubungi Istana Asura dan Istana Sembilan Neter. Feng Hao tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di Menara Seratus Klan. Dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak dan berkata kepada Dong Fang Xuan. Tentu. Dong Fang Xuan segera berdiri dan keluar. Dengan sangat cepat, orang-orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor dan Istana Sembilan Neter tiba di ruang konferensi. Setelah mendengar keseluruhan rencananya, mereka tetap diam dan tidak mampu memberikan jawaban. Aku harus menyusahkan kalian berdua untuk memberi tahu mereka. Jika mereka setuju, maka kita akan memilih untuk menuju ke mata formasi Klan Api Mang besok. Tentara akan dimobilisasi sepenuhnya oleh penasihat militer Sun Jing. Bagaimana menurut kalian? Feng Hao tidak mempersulit mereka dan menyarankan. Dia percaya bahwa sisa bayangan dan Leng Yusen tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di Menara Seratus Klan. Jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak inti spiritual, maka mereka harus mengambil jalan ini. Meskipun menyinggung Klan Wild Flame bukanlah keputusan yang bijaksana, itu adalah satu-satunya pilihan jika dibandingkan dengan menyinggung raksasa yang berada di peringkat lima besar. Seperti yang diharapkan Feng Hao, Remnan Shadow dan Leng Yusen setuju. Meskipun mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Feng Hao, ini jelas bukan waktunya untuk perselisihan internal. Jika ya, maka mereka mungkin tidak akan mampu mempertahankan kota kesepuluh. Tanpa diragukan lagi, lokasi mata formasi adalah area paling berbahaya di Menara Seratus Klan. Belum lagi memperjuangkannya, ras biasa harus sangat berhati-hati untuk bisa masuk. Di area ini, dapat dikatakan bahwa roh menara dari berbagai tingkatan dihitung dalam kelompok. Bahkan enam balapan teratas hanya berani masuk dalam kelompok yang dipimpin oleh para ahli. Oleh karena itu, meskipun lockdown, lockdownnya tidak terlalu ketat. Beberapa kelompok yang lebih berkuasa akan menyelinap masuk dan menghasilkan banyak uang. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan keuntungan. Berburu roh menara jelas merupakan tugas yang berbahaya. Oleh karena itu, banyak ahli akan membuang nyawa mereka di depan formasi. Wilayah inti formasi Klan Wild Flame tampak tenang dan damai saat ini, dan berbagai penjaga tidak menyadari sesuatu yang aneh. Meskipun para penjaga ada di sana, mereka tampak sangat malas. Bagaimanapun, Klan Mang Flame terkenal. Klan biasa tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Kita hanya mendapatkan 30 inti spiritual normal dalam sebulan. Sungguh sial. Jika ini terus berlanjut, kapan kita akan mencapai puncaknya? Seorang penjaga berjanggut mengumpat ketika dia duduk di tanah. Dia tampak sangat marah. Puaslah dengan apa yang kamu miliki. Ini adalah sesuatu yang orang lain bahkan tidak bisa minta. Ini tidak berarti ada bahaya apapun. Jika kamu pergi berburu roh menara, kamu mungkin akan menjadi umpan meriam suatu hari nanti. Kamu tidak akan melakukannya. Aku bahkan tidak tahu kapan tubuhmu dikoyak oleh roh menara. Teman kurus di sampingnya berpikiran terbuka. Sebaliknya, wajahnya penuh kepuasan. Memang benar, jika seseorang ingin mendapat untung, mereka harus membayar. Tugas mereka hanya membuang-buang waktu saja. Tidak ada bahaya sama sekali. Itu benar. Pria berjanggut itu merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan bertanya pada temannya yang kurus, Monyet kurus, menurutmu apa perintah yang diturunkan dari atas beberapa hari yang lalu? Mungkinkah ada seseorang yang berani memprovokasi klan api liar kita? Sulit untuk mengatakannya. Namun, karena ini adalah perintah dari atas, menurutku kita harus berhati-hati selama periode waktu ini. Jika tidak, kita bahkan tidak akan tahu kapan kita akan dipenggal. Pria kurus itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berdiri dan menepuk-nepuk kotoran di tubuhnya. Dia melihat sekeliling. Mereka hanyalah kentang goreng kecil yang bertugas jaga. Mereka tidak punya waktu untuk berkeliaran, jadi tentu saja mereka tidak tahu tentang peristiwa besar yang terjadi baru-baru ini. Oleh karena itu, mereka tidak memahami perintah dari atas. Saya pikir beberapa orang iri pada kami dan menganggap kami terlalu santai. Sebelum Bigbeard selesai berbicara, dia segera berdiri dan menatap kekejauhan. Desir-desir-desir. Ketiga sosok itu secepat kilat. Dalam waktu singkat, mereka telah melewati garis pertahanan pria berjanggut dan pria kurus. Mereka memasuki inti formasi dan menghilang dalam sekejap, menyebabkan keduanya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ku bilang, seseorang baru saja masuk. Bigbeard menggosok matanya dan melihat ke depan dan ke belakang beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Bahkan tidak ada jejak kaki di tanah. Saya kira demikian. Pria kurus itu terkejut dan mengangguk ragu. Tiga bayangan tadi baru saja terlintas. Mereka sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Tentu saja, mereka tidak tahu dari ras mana mereka berasal. Haruskah kita memberi tahu atasan? Bigbeard mengeluarkan Leontine komunikasi giok yang berkedip-kedip dengan cahaya berkilau. Dia juga agak ragu-ragu. Ini. Pria kurus itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, kita bahkan tidak melihat bayangan mereka dengan jelas. Kalau kita laporkan ke atasan, bagaimana kita akan menjawabnya? Saat itu, kita tidak akan mendapat keuntungan apapun, bahkan mungkin kita akan ditegur. Titik. Lebih baik tidak melakukan hal tanpa pamri seperti itu. Itu benar. Jenggot besar terkejut. Dia kemudian mengangguk dan menyingkirkan Leontine komunikasi giok. Hanya dua atau tiga orang. Bahkan jika mereka masuk, mereka tidak akan menimbulkan banyak masalah. Paling-paling, mereka hanya akan mampu membunuh beberapa roh menara. Tidak masalah. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka sekali lagi berbaring di tanah dan berpura-pura tidur. Adapun apa yang baru saja terjadi, mereka segera melupakannya. Di sebuah lembah, Feng Hao, bayangan, dan Leng Yusen berhenti. Kenapa kamu tidak membunuh kedua orang itu tadi? Leng Yusen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin kepada Feng Hao. Membunuh mereka sekarang tidak akan ada gunanya bagi kita. Itu hanya akan mengungkap keberadaan kita dan mengingatkan klan Wild Flame. Kalian harus tahu bahwa para pemburu yang menyelinap ke inti formasi tidak akan membunuh para penjaga, karena mereka tidak punya berani menyinggung klan Wild Flame. Feng Hao tidak marah. Dia mengeluarkan tiga gulungan dari tangannya dan menyerahkan satu kepada masing-masing gulungan. Dia berkata, ini adalah peta sebaran roh menara di area ini. Lingkaran hitam adalah area dengan roh menara tingkat tertinggi, dan lingkaran merah melambangkan keberadaan roh menara tingkat tertinggi. Bayangannya dan Leng Yusen mengambil gulungan itu. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, hati mereka sangat terkejut. Untuk bisa mendapatkan peta ini tentunya bukanlah tugas yang mudah. Saudara Feng, apakah kamu punya saran bagus? Bayangan itu menyimpan gulungan itu dan bertanya pada Feng Hao. Saya kira selama kita mengganggu tiga kawasan terlarang terbesar di kawasan tengah, seluruh kawasan akan kacau balau. Feng Hao menunjuk ke tengah gulungan itu. Ada tiga bidang segitiga dengan lingkaran merah. Lingkaran merah melambangkan keberadaan roh menara tingkat tertinggi. Oleh karena itu, bahkan bayangan setelahnya dan Leng Yusen mengerutkan kening. Mengingat kekuatan mereka saat ini, memprovokasi roh menara kelas tertinggi jelas bukan hal yang bijaksana untuk dilakukan. Jika terjadi kecelakaan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Apa menurutmu kamu bisa lepas dari tangan roh menara kelas tertinggi? Leng Yusen sepertinya tidak menyukai Feng Hao, dan nadanya dingin. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Feng Hao tidak marah. Dia tersenyum padanya. Meski sudah menguasai 70 persen kekuatan ketiadaan, Void Martial Vortex masih sedikit gelisah saat menghadapi Leng Yusen, seolah-olah telah menghadapi musuh lama. Dia curiga Leng Yusen pasti merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, hubungan keduanya tidak terlalu harmonis. Saudara Feng, apakah kamu punya pilihan kedua? Meski sikap bayangannya tidak hangat, dia tidak secara langsung mengungkapkan permusuhannya seperti yang dilakukan Leng Yusen. Iya. Feng Hao mengangguk, lalu menunjuk gulungan itu. Meski efek mengganggu enam lingkaran hitam di area tengah tidak sebaik itu, tetap saja akan membuat suku Mang Yan pusing. Menurutku itu pilihan kedua. Kita bertiga masing-masing akan bertanggung jawab mengganggu dua area. Bagaimana menurutmu? Bayangan itu membuat keputusan setelah mengukur medan pada gulungan itu. 1669 Karena ada enam wilayah, ketiganya tentu saja harus berpisah. Setelah melirik dua wilayah pada gulungan itu, Feng Hao dengan cepat bergerak maju. Sebagai wilayah dengan energi spiritual paling melimpah di menara seratus klan, wilayah ini subur dan menghijau. Pegunungan naik dan turun, seolah-olah itu adalah hutan purba. Ada banyak pohon kuno yang mengjulang tinggi menutupi langit. Di dalam hutan, cahayanya sangat redup. Tidak ada kekurangan roh menara yang bersembunyi di hutan gelap. Bisa dikatakan bahaya mengintai di mana-mana. Biasanya, bahkan tim pemburu klan Mang Api tidak akan memasuki hutan dengan mudah. Mereka akan memilih berjalan di area yang lebih luas. Adapun Feng Hao, dia memilih hutan yang jarang dimasuki klan Api Mang. Hanya dengan begitu dia tidak akan mengungkap jejaknya dengan mudah. Terlebih lagi, ini adalah tempat yang sangat berbahaya bagi orang normal. Namun, Feng Hao bisa berjalan dengan relatif mudah. Selain itu, dia telah memperoleh beberapa inti spiritual selama perjalanannya, termasuk dua inti spiritual tingkat tinggi. Hal ini menyebabkan Feng Hao menghela nafas kagum. Area mata formasi sangat luar biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan bagian luarnya. Namun, karena dia memiliki misi penting, Feng Hao tidak sengaja memburu kelompok roh menara. Dia bahkan menghindari kelompok yang terdiri dari beberapa ratus roh menara dan dengan cepat mendekati tujuannya. Target pertamanya adalah ngarai yang sangat besar. Setelah menghabiskan satu hari, dia sampai di kawasan ngarai. Pada saat ini, Feng Hao telah menarik aura di tubuhnya. Dia seperti batu tak bernyawa saat bersembunyi di pohon besar yang jaraknya puluhan ribu meter dari ngarai. Dia mengamati situasi di ngarai dari jauh. Itu adalah lautan hitam. Dia tidak bisa menghitung berapa banyak roh menara yang ada, tapi pasti ada ribuan. Selain itu, di antara roh menara ini, dia juga melihat banyak roh menara yang besar. Mereka bersembunyi di Great Canyon, merangkak ke sana seperti bukit kecil. Cangkang di tubuh mereka mengalir dengan cahaya berkilau, seolah-olah ada semacam energi yang mengalir di dalamnya. Cambuk panjang di kepala mereka bahkan lebih menakutkan, setidaknya panjangnya 100 meter. Dapat dikatakan bahwa dengan mereka sebagai pusatnya, tidak ada yang bisa mendekat dalam jarak 100 meter dari mereka. Feng Hao, yang sudah siap secara mental untuk situasi ini, mau tidak mau menghirup udara dingin. Meskipun dia tidak melihat jejak roh pagoda, lautan hitam membuat jantungnya berdebar. Dari pengamatan awalnya, Feng Hao menemukan bahwa setidaknya ada 100 roh menara tingkat tinggi di lembah, dan ada banyak roh menara tingkat lain yang tak terhitung jumlahnya. Ini memang sedikit menakutkan, dan tidak heran jika ini tergolong kawasan terlarang. Belum lagi yang lainnya, jika mereka ingin membersihkan area ini, bahkan klan besar seperti klan Wildflame harus membayar harga setidaknya puluhan ribu orang. Mereka tidak mampu membayar harga sebesar itu. Terlebih lagi, jumlah roh menara di sekitar area mata formasi sudah cukup bagi mereka. Tidak perlu memprovokasi area yang seperti sarang ini. Pada saat ini, Feng Hao juga memahami mengapa orang-orang sombong seperti Renan Sado dan Leng Yusen tidak mau memilih tiga area merah. Aneh, bukankah seharusnya ada roh menara kelas atas? Kenapa aku belum melihatnya? Feng Hao mengubah posisinya beberapa kali, tetapi dia masih tidak dapat menemukan keberadaan roh menara. Dia merasa bingung. Grid Canyon sangat besar, jelas lebih besar dari sebuah kota. Roh pagoda di dalamnya seperti laut, tampak sangat menakutkan. Namun, dia tidak dapat menemukan roh pagoda dengan ukuran yang sama seperti yang dijelaskan Gongsun Jing dan yang lainnya. Untuk sesaat, dia hanya bisa mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan jika dia memiliki kekuatan penguasa Orde Ketujuh yang tertinggi, dia pasti akan mati jika dia menerobos masuk tanpa tujuan apapun. Tujuannya adalah untuk memprovokasi roh menara di area terlarang ini, bukan untuk membunuhnya. Jika dia ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melakukannya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu dan mengubah posisinya untuk mengamati situasi di lembah dengan cermat. Tirai malam perlahan turun, cahaya bulan yang dingin turun, menutupi seluruh lembah dengan lapisan pakaian putih keperakan. Itu membuat roh menara dengan cangkang kerasnya terlihat lebih perkasa, seperti banyak iblis lapis baja perak. Kicau, kicau, kicau. Entah kenapa, roh menara di lembah mengangkat cambuk di kepala mereka dan melambaikannya ke bulan, seolah-olah mereka sedang menyerap esensi bulan perak. Setelah Feng Hao mengamati dengan cermat selama beberapa saat, dia terkejut menemukan bahwa di bawah naungan bulan perak, cahaya berkilau yang mengalir di dalam karapas roh menara tingkat tinggi mengalir lebih cepat. Mungkinkah roh menara bisa berevolusi? Ekspresi keterkejutan melintas di mata Feng Hao. Ini karena dia menyadari bahwa aura yang dipancarkan oleh banyak roh menara perlahan meningkat. Kicauan, kicauan. Saat dia terkejut, beberapa jeritan memekatkan telinga terdengar dari dalam jurang. Suara-suara itu sepertinya menembus udara. Karena Feng Hao tertangkap basah, kepalanya terguncang hingga berdengung. Gemuruh. Kemudian, seluruh tanah mulai berguncang seolah-olah ada gempa bumi, dan pemandangan di depannya bergelombang. Kicauan, kicauan. Suara sesuatu yang merobek udara bergemas saat dua cambuk panjang setebal paha orang dewasa dan panjang sekitar 200 meter, berkedip-kedip dengan kilau logam, naik ke udara. Mereka menarik ke arah bulan, menyebabkan riak-riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul di ruang sekitarnya. Kelihatannya sangat mengejutkan, seolah-olah itu adalah tentakel iblis yang dapat mengoyak langit dan bumi dengan gelombang. Roh menara tertinggi. Melihat dua cambuk yang panjangnya hampir 200 meter, mata Feng Hao berkilat kaget. Dua pasang cambuk telah muncul dari bawah laut hitam, yang berarti roh pagoda kelas atas pasti merangkak di bawah roh pagoda. Tidak lama kemudian, dua guncangan lagi terjadi di lembah saat enam cambuk berbentuk pilar menari-nari di bulan. Ini berarti ada total tiga roh menara tertinggi di lembah. Jumlah roh menara tertinggi membuat ekspresi Feng Hao berubah serius. Ayo pergi. Segera, Feng Hao memutuskan untuk mengambil tindakan. Jika saat itu siang hari, akan terlalu sulit untuk menemukan tiga roh menara tertinggi bersembunyi di bawah banyak roh menara. Saat ini, enam cambuk adalah sasarannya. Cici-ci. 1670. Gemuruh. Gemuruh. Seluruh wilayah mendidih dalam sekejap, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Seluruh dunia bergetar ketika retakan mengerikan muncul di tanah, menyebar hingga ribuan meter. Berderit. Berderit. Pekikan yang memekakkan telinga itu seperti serangan sonic, menyapu ke segala arah bersamaan dengan angin kencang. Bebatuan di sekitarnya hancur, pepohonan yang mengjulang tinggi hancur, dan serpihan kayu berserakan di udara. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Karena pekikan itu, semua roh menara dilembah mulai bergerak, menyebabkan tanah bergetar lebih hebat lagi. Terlebih lagi, roh menara itu sepertinya telah menerima semacam perintah saat mereka mengalir ke arah yang sama seperti sungai hitam. Sepanjang jalan, apapun yang menghalangi jalan mereka dihancurkan, membuka jalan datar yang menyebar dengan cepat. Gemuruh. 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 Saat roh menara melonjak keluar dari ngarai, tiga sosok besar berdiri di tengah-tengah ngarai. Mereka seperti benteng yang bergerak. Mereka sangat besar, seukuran lapangan basket, dan ketika bergerak, mereka seperti memindahkan gunung. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, tanah di sekitarnya akan hancur, dan retakan akan menyebar. Pada saat ini, sepasang mata seperti lentera menyala di bawah cambuk. Warna merah melambangkan kemarahan mereka, dan mereka mengunci target yang sama. Mereka adalah tuan yang layak, dan tidak pernah ada makhluk hidup yang berani menantang otoritas mereka. Sekarang setelah mereka diserang, mereka tentu saja marah. Mereka sigap bergerak, ingin menumpas semut yang berani memprovokasi mereka. Melarikan diri jauh lebih sulit dari yang diperkirakan Feng Hao. Itu karena roh menara yang bersembunyi di hutan sepanjang jalan telah melancarkan serangan ke Feng Hao setelah mendengar pekikan tiga roh menara memperlambatnya. Feng Hao tidak bisa membalas atau membunuh roh menara yang menyerangnya. Saat ini, dia tidak berani membuang waktu. Gemetar di bawah kakinya memberitahunya bahwa dia pasti akan hancur berkeping-keping jika mereka mengejarnya. Hanya suara angin yang terdengar saat pemandangan di kedua sisi melintas. Hanya dalam beberapa menit, Feng Hao telah menempuh perjalanan puluhan ribu meter. Namun, dalam beberapa menit itu, dia telah dicambuk setidaknya lima atau enam kali. Kulitnya terkoyak dan tubuhnya penuh luka. Sungguh pemandangan yang tragis untuk disaksikan. Namun, Feng Hao tidak peduli dengan hal itu saat ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan buku pestisidak ilahi. Ini adalah area terlarang. Bahkan jika itu adalah sosok tirani seperti Feng Hao, setelah memprovokasi penguasa zona terlarang, dia hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya. Ia bisa dibilang beruntung karena tidak lama setelah ia melarikan diri, ia bertemu dengan rombongan berburu dari klan Apimang. Totalnya ada lima puluh hingga enam puluh orang, dengan dua di antaranya memancarkan aura kuat. Mereka mungkin berada di urutan kelima atau keenam. Mereka saat ini sedang mengepung sekelompok sekitar dua ratus roh pagoda. Namun, mereka sudah berada pada tahap akhir. Namun, getaran di bawah kaki mereka dan suara gemuruh di kejauhan mengingatkan mereka bahwa sesuatu telah terjadi. Itu adalah sekelompok roh menara. Jumlah mereka banyak, kira-kira dua hingga tiga ribu jiwa. Salah satu dari mereka berjongkok di tanah dan merasakannya sejenak. Wajahnya pucat pasti saat dia berkata, mundur. Masih banyak roh menara yang inti spiritualnya belum digali. Oleh karena itu, kedua pemimpin segera mengambil keputusan dan mengeluarkan perintah untuk mundur. Kenyataan telah membuktikan bahwa mereka benar. Namun, bagaimana Feng Hao bisa menyanyiakan kumpulan kambing hitam ini? Dia segera mengejar mereka. Seseorang mendekati kita, kekuatannya tidak rendah, dan dia lebih cepat dari kita. Orang yang terbaring di tanah dan merasakan dengan cepat menemukan keberadaan Feng Hao. Segera, dia dengan keras memperingatkan Feng Hao. Sialan, kenapa dia memprovokasi sekelompok roh menara? Mungkinkah, area terlarang ngarai hitam? Salah satu pakar Orde Kelima mengutuk, suaranya bergetar karena ketakutan. Area terlarang di Black Canyon. Melalui penyelidikannya, dia mengetahui bahwa ada tiga roh menara kelas atas di wilayah itu. Jika roh menara di area terlarang mengamuk, itu pasti akan menjadi bencana. Bahkan jika mereka ingin memadamkannya, klan Mang Api harus membayar harga tertentu. Apakah dia ahli dari klan Mang Apiku? Pria dengan kekuatan tipe enam bertanya sambil berlari. Dia terlalu cepat, saya tidak yakin. Tapi kita mungkin dalam masalah. Orang yang merasakannya menggelengkan kepalanya saat firasat buruk muncul di hatinya. Meskipun dia tidak dapat memastikan apakah orang di belakangnya berasal dari rasnya sendiri, jelas bahwa pihak lain datang untuk mereka. Dengan kecepatannya, hanya masalah waktu sebelum dia bisa menyusul mereka. Bajingan, kamu ingin kami menjadi kambing hitam. Semua orang marah, dan bahkan ada beberapa yang ingin menyerang dan membunuh Feng Hao saat dia lewat. Sedangkan untuk ahli tipe enam, dia mengeluarkan Liontin Giok khusus dan menghancurkannya. Apapun alasannya, amukan ini jelas merupakan bencana. Jika tidak ditangani, entah berapa banyak orang yang akan mati di sungai hitam ini. Saat dia lewat, lebih dari selusin orang bergerak melawan Feng Hao. Namun, Feng Hao tidak membunuh mereka, tetapi dengan cepat menyusul mereka, meninggalkan siluet yang dingin. Tak lama kemudian, rombongan orang tersebut tenggelam di sungai hitam. Pada saat yang sama, hal serupa juga terjadi di dua lokasi lainnya. Markas besar klan Apimang juga menjadi gugup karena hancurnya tiga Liontin Giok. Apa yang disebut keadaan darurat pastinya adalah amukan roh menara. Terlebih lagi, ini jelas bukan skala kecil. Jadi, apapun alasannya, klan Mang Api telah mengirimkan sejumlah besar ahli ketiga wilayah kekacauan, dan tirai pertempuran untuk menjaga stabilitas telah ditutup. Namun, kekacauan tidak berhenti sampai di situ. Tak lama kemudian, ada tiga kawasan terlarang lagi yang rusuh. Klan Api Liar Leviathan tidak bisa menahan diri untuk tidak kewalahan menghadapi hal ini. Setiap saat, ada banyak elit dan andalan klan yang mati secara tragis di tengah kerusuhan Tower Spirit. Pada saat ini, di luar inti formasi klan Api Mang, pasukan aliansi Ras Manusia, yang berjumlah lebih dari 60 ribu orang, sedang mendekat dengan cara yang megah. Di bawah komando Gongsun Jing, pasukan Ras Manusia tidak terburu-buru melancarkan serangan. Mereka hanya mengelilingi inti formasi, seolah-olah sedang mengamati. Terima kasih.